Intro Kami bersyukur kepada mu ya Tuhan selalu memberikan pencerahan ke dalam hati kami, menyentuh hati kami karena kami adalah anakmu. Engkau mempunyai rencana yang sangat aguk, sangat kekal untuk dunia ini. Tetapi terlalu banyak manusia hanya berencana untuk keuntungan dan kenikmatan pribadi. Kami minta Tuhan berkati kami jadi anak Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca sekali lagi keluaran fasal ke-20, hukum ke-5, ayat 12. Saya membaca satu kali dan semua menyusul. Hormatilah ayamu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Semua. Hormatilah ayamu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Gantimu dengan istilah ku semua membaca sekali lagi. Hormatilah ayamu dan ibumu supaya lanjut umurku di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Inilah hukum yang kelima. Hukum pertama yang diberikan Tuhan kepada umat manusia di dalam tugas dan tanggung jawab manusia dengan manusia. Di tengah-tengah manusia dengan manusia ada lapisan-lapisan hubungan yang tidak boleh tidak ada di dalam pembentukan masyarakat. Dan kita melihat yang dibagikan oleh Kong Fuchu itu ada lima relasi. Pertama pejabat dan raja. Kedua adalah bapak dan anak. Ketiga adalah suami dan istri. Keempat adalah saudara dan saudara. Kelima adalah kawan dan kawan. Nah saudara-saudara, kelima struktur pembentukan masyarakat ini tidak bisa tidak ada. Jika kita melihat banyak pemerintah yang tidak beres, banyak presiden yang tidak beres, banyak raja yang tidak beres. Maka kita mengidamkan lebih baik masyarakat tidak perlu ada penguasa, tidak perlu ada pemerintah, tidak perlu ada raja atau pejabat yang tinggi. Akibatnya adalah jikalau ini ditiadakan masyarakat bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih ancur, lebih rusak dan lebih biadab. Itu sebab teologi reform dari abad ke-16 menentukan satu sikap pemerintah yang paling jelek tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Nah baik Calvin maupun Martin Luther semuanya setuju prinsip seperti ini. Karena pemerintahan itu merupakan satu konstitusi, merupakan satu institusi yang ditetapkan Tuhan untuk mengurus orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa. Maka manusia yang mempunyai peta telah dan ahlah, tapi mempunyai sifat kejahatan yang diberikan oleh iblis di dalam tabiat yang sudah menyelewangi dari Pertuan. Itu menjadi satu paradoks, menjadi satu hal yang sangat bersifat konflik. Manusia pinter, manusia tidak mau diatur. Manusia yang berdosa tetap suka mengatur orang lain. Manusia melihat hanya kelebihan diri dan melihat kekurangan orang lain. Maka selalu dengan kelebihan diri mau menjadi nasihat bagi orang yang dianggap kurang. Selalu sendiri tidak beres, ingin membereskan orang lain. Sendiri tidak jujur, ingin membenci orang tidak jujur. Sendiri tidak benar, tapi mau koreksi ketidakbenaran orang lain. Nah ini kekuatan kuasa dan kekuatan ambisi untuk mencapai sesuatu keinginan. Ini terjadi di mana-mana. Anak umur dua saja sudah bikin pusing mamanya. Karena mama taruh barang di sini, dia taruh di sana. Mau apa? Dia mau atur. Semua orang mau atur. Semua orang mau seluruh umat manusia itu diatur oleh dia. Sehingga jika tidak ada pemerintah yang mempunyai kuasa pengaturan lebih tinggi daripada yang lain. Dunia ini akan timbul peperangan lebih banyak. Perkelahian lebih banyak. Kekacauan tidak habis-habis. Dan ambisi pribadi akan menjadi sesuatu sumber benturan penyebat peperangan yang tidak habis-habis. Sudara-sudara, kesulitan antara kita dengan orang lain adalah bedanya niat. Bedanya nafsu. Bedanya kemauan. Sehingga kita saling merebut kepemimpinan. Saling merebut status penguasaan yang lebih tinggi daripada orang lain. Sudara-sudara, kesulitan hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah juga sama. Ya, the conflict of the sovereignty of God and the ambition of man. Saya mau begini. Tuhan mengatakan, inilah kemauanku. Ini kehendakku. Tuhan mengatakan, ini kehendakku. Engkau harus cakluk dirimu ke bawah kehendakmu. Nah, ini yang tidak rela. Manusia selalu paling sulit yaitu mencaklukkan kehendak, kebebasan, kemauan diri. Untuk mengikuti kehendak, kerelaan orang lain. Nah, di sini konflik tiba. Dan konflik ini kalau sudah tiba, cara satu-satunya yaitu ada kuasa lebih tinggi untuk menaklukkan kuasa lebih rendah. Tapi kuasa lebih tinggi itu legalisirnya dari mana? Kuasa lebih tinggi itu kekuatan dari mana? Siapa yang memandatkan? Siapa memberikan dia untuk superior lebih daripada orang lain? Maka semua raja menganggap diri diberikan mandat oleh surga. Mereka kabur. Mereka tidak jelas apa itu Allah. Tidak jelas kapan itu kuasa diberikan. Tapi mereka menganggap mereka harus mempunyai kuasa lebih tinggi daripada umat manusia yang lain. Maka mereka mengatakan mandat surga. Semua kaisar Tiongkok menamakan diri the son of heaven. Aku adalah anak surga. Karena aku adalah anak surga, maka aku paling tersendiri. Itu istilah Chen. Istilah Quarren yang dipakai oleh kaisar menyebut diri orang yang tersendiri. Orang yang tidak ada orang lain tahu atau orang lain itu dampingi. Karena saya tersendiri. Tetapi bagaimana saya tersendiri? Saya mempunyai backing yang paling besar. Karena saya anak surga. Jadi itu kaisar-kaisar mereka mempunyai konsep itu. Memberanikan mereka menguasai orang lain. Itu Beijing punya istana yang terbesar di dunia. Yang lebih daripada 90 hektare. Satu istana itu. Sebenarnya pengaturannya itu sesuai dengan pengaturan lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Di kota Sian. Kota Sian adalah istana terkuno di Tiongkok. Dan kota Sian itu ada di Provinsi Shansi. Dan disitu istana itu dibentuk dengan satu titik pusat yang menghadapi surga. Dan di surga ada satu tempat dianggap itu pangkuan. Atau itu adalah takta dari Tuhan Allah. Lalu dikelilingi oleh bintang apa. Lalu itu di tempat itu ada bintang yang terang sekali. Itu tempatnya surga. Tuhan bertakta. Dari disitu poin ke bawah. Di dunia manusia raja bertakta. Lalu di pinggirnya itu berapa meter, berapa meter. Menjadi lingkaran yang seimbang antara kanan dan kiri. Lalu di kota raja. Di luarnya. Di kanan itu ada satu pasar. Jual barang yang paling mahal. Untuk kerajaan dan untuk pejabat-jabat. Di dalam kiri. Ada satu pasar. Yang jual barang khusus untuk rakyat dan orang miskin. Dan demikian jalan-jalannya itu radiasi. Dari kota itu. Nah karena dari dulu. Itu menganggap ada satu kelompok bintang. Yang namanya ziwei. Yaitu ada warna ungunya. Dan itu ungu menjadi warna yang menjadi warna kerajaan. Sehingga di seluruh Beijing. Itu kota akhirnya pakai warna merah-merah agak ungu. Itu namanya zi jing cheng. Zi jing cheng. Ada forbidden city with a purple color. Dengan demikian. Tidak boleh orang masuk. Karena itu tempat yang dikeramatkan. Tempat yang dikuduskan. Dikuduskan. Hanya untuk raja anak surga. Dengan demikian. Maka pejabat sama raja. Raja sama rakyat ini. Tali hubungan pertama. Pembentukan masyarakat manusia. Di dalam masyarakat pembentukan manusia. Ada yang tinggi. Ada yang rendah. Yang paling tinggi adalah. Manusia namanya kaisar. Dan yang paling tinggi adalah. Mandat dari surga. Sehingga yang bawah ke atas harus bagaimana. Atas ke bawah harus bagaimana. Dibikin peraturan-peraturan. Dengan demikian. Manusia tidak berani. Sembarangan bertindak atas kemauan sendiri. Kalau engkau semau sendiri. Akhirnya engkau ketangkap. Maka dia ber. Sesuatu kuasa hukum. Penggal kepalamu. Potong tanganmu. Penjarakan kamu. Dan dengan hukum yang ada. Meskipun tidak alkitab biaya. Paling sedikit. Membuat orang. Tidak berani. Sembarangan berdosa. Sehingga masyarakat menjadi tenang. Nah saudara-saudara. Hal-hal seperti begini. Sudah terjadi. Indonesia. Kira-kira. 25 sampai 30 tahun yang lalu. Yaitu pakai Petrus. Apa itu Petrus? Penembak misterius. Namanya Petrus. Bukan Petrus. Rasul dari Yesus Kristus. Dia tangkap orang. Setelah dua bulan. Mengikuti jejak kaki. Ini pacingan. Ini kemana-mana. Memeras rakyat. Betul-betul orangnya. Tidak salah tempatnya. Karena ada orang yang mengikuti dia terus. Dua bulan. Tahu rumahnya. Tahu jam berapa di rumahnya. Mendadak. Waktunya sudah sampai. Tidak mungkin salah kok. Ini orang jahat. Langsung datang pada waktu malam. Ketuk pintu. Orang ini di mana? Oh. Ada apa? Silahkan keluar. Begini keluar. Pistol. Dikeluarkan. Naik. Ke jeep. Sudah naik. Di. Brokul tangannya. Dibawa ke sawah. Ditembak mati. Sudah gitu. Dilempar di sawah. Dikasih. Satu. Pungkusan. Di dalam amplop 10 ribu. Tulis. Siapa. Yang mengkubur ke mayat ini. Inilah upahnya. Nah dengan cara begini. Maka di dalam setengah tahun. Seluruh Indonesia tenang sekali. Tidak ada tukang copet. Tidak ada perampok. Lalu siapa yang dicurigai. Barang yang. Siapa yang tangannya ditatu. Itu yang dicurigai. Jadi kalau sudara ada. Awas doya. Sudara-sudara. Itu tatu. Itu gambaran apa saja. Nagala apalah. Kalau diketemu orang demikian. Ditanyai. Diikuti. Dicurigai. Itu semasa ketemu satu orang. Di Malang. Di atas gunung. Pergi ke Pujon. Situ. Dia jual bakwan. Tangannya itu. Wah daging. Nah karuan. Rusaknya. Saya kira kenapa? Ya saya. Karena pernah ditatu. Sekarang takut dibunuh. Jadi apain? Saya mau kerik. Tidak bisa. Mau hapus. Tidak bisa. Cuci pakai rinsu. Tidak bisa. Jadi apa? Saya setrika. Pakai setrika itu. Untuk merusakkan kulinya. Supaya tidak kelihatan. Akhirnya dagingnya. Tidak karu-karuan hancurnya. Itu zamannya. Jadi hukum rimba seperti itu. Akhirnya. Pelan-pelan menjadi side effect. Semua tindakan dari kemauan yang tidak diikat oleh hukum. Itu ada side effect. Side effect ada apa? Orang lain juga belajar. Juga pakai pistol. Matiin orang. Lalu kegiatan itu pemerintahan kerja. Itu petrus. Padahal pembunuhan berdasarkan sesuatu kebencian pribadi. Lalu memakai cara itu untuk membersihkan diri. Nah kalau begini Indonesia akan seluruh negara masuk ke dalam keadaan hukum rimba. Bahaya sekali. Maka harus berhenti. Karena pada waktu pemerintahan kelebihan sesuatu. Tuhan toleransi. Kelebihan sampai keterlaluan. Tuhan hancurkan sekaligus. Nah saudara-saudara. Jadi setelah manusia berdosa. Pemerintah itu sangat diperlukan. Dan pemerintah yang paling jelek. Tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Maka yang tidak setuju ada pemerintah. Sebenarnya hidup tidak berkeadaan terlalu naif. Mereka kira pemerintah tidak baik. Maka pemerintah seharusnya tidak ada. Nah di dalam cyber kekristenan. Satu sakta bidat yang membenci semua pemerintah. Itu namanya saksi-saksi Yehoah. Saksi-saksi Yehoah dikejar-kejar. Pada waktu dunia peperangan kedua. Maka mereka mengabas satu keputusan. Yang disebut pemerintah. Itu semua adalah alat-alat setan. Semua pemerintah adalah tidak perlu. Semua pemerintah bersifat jahat. Sehingga mengakibatkan banyak-banyak pemerintah. Melarang terjadinya gerakan daripada saksi-saksi Yehoah. Atau kadang-kadang pakai nama samaran siswa Alkitab. Ini semua pembohongan. Dan mereka tidak percaya banyak hal yang paling penting. Termasuk alat teritunggal. Sifat ilahi Kristus. Dan Yesus mati di salib untuk menjadi juru selamat. Dan roh kudus adalah Tuhan Allah. Ini semua diselewengkan ke dalam ajaran yang lain. Adalah salah satu di dalam empat bidat yang paling besar. Yang diproduksikan di negara Amerika Utara. Nah saudara-saudara sekalian. Ini ada hubungan pertama. Hubungan pertama ini membentuk masyarakat. Hubungan kedua adalah dia mengkongfusul langsung. Bapak, ibu, dan anak. Dan di sini ibu tidak ditulis. Karena yang dipakai ada dua huruf. Jin, chen. Kaisar, pejabat. Fu, zhi. Bapak, dan anak. Ini hanya bagi dua huruf mengwakil. Maka relasi kedua adalah keluarga. Relasi keluarga. Kungfu, cuman agar relasi keluarga. Lebih penting dari relasi semua. Kecuali relasi antara kaisar dan rakyat. Ini ada pembentukan masyarakat. Struktur yang kedua. Penting sekali. Sehingga di dalam kitab suci kita tidak mengadakan hukum kelima. Taatlah rajamu. Tidak. Hukum kelima mengadakan. Hormatilah ibu bapamu. Alkitab mengutamakan relasi antara anak dan bapak. Lebih daripada yang lain. Dan antara relasi manusia dan manusia. Cuma dua. Yaitu pertama. Bapak dan anak. Anak dan bapak. Kedua manusia dan manusia. Sudara tidak ditulis lagi. Suami isteri tidak ditulis lagi. Dan kedudukan-kedudukan relasi lain tidak terus. Semua itu termasuk between men and men. Tetapi disini ada between son, daughter, and your parents. Jadi menghormati orang tua. Begitu tinggi. Begitu penting. Di dalam Alkitab. Siapa bilang orang Kristen tidak menghormati ibu bapak. Siapa bilang agama Kristen adalah agama yang melawan kehormatan kepada ibu bapak. Itu adalah suatu fitnahan yang bermotivasi jahat. Untuk menolak, membenci Tuhan. Yang memberikan sepuluh hukum. Nah saudara-saudara orang Tionghoa khususnya gereja Kristen di Tiongkok. Sudah mendapatkan penganiayaan sangat banyak. Salah mengerti terlalu besar. Hanya karena banyak orang budayawan Tionghoa salah mengerti Alkitab. Dan salah tafsir akan ayat ini. Mengapa disini tidak bicara tentang raja, rakyat. Tidak bicara suami, istri. Tidak bicara saudara-saudara. Tidak percaya. Akan kawan dan kawan hanya dikatakan dua hal. Perintah kelima. Anak, hormati orang tua. Enam sampai sepuluh adalah manusia dan manusia. Kenapa? Karena disini Tuhan mementingkan sistem keluarga. Begitu penting. Sistem keluarga adalah sistem yang paling penting setelah sistem antara manusia dan Allah. Jadi ini konsisten. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sama. Perintah satu sampai empat. Adalah tanggung jawab manusia kepada Tuhanmu. Sesudah itu tanggung jawab kepada Bapamu. Baru tanggung jawab engkau kepada sesamamu. Fasal ayat satu sampai perintah keempat. Man and God. Perintah kelima. Man and Parents. Perintah enam sampai sepuluh. Man and Men. Antara lima sampai sepuluh. Manusia dan manusia. Dibagikan. Hanya dua lapisan. Pertama dengan keluarga Bapamu. Dan dengan sesamamu. Kalau demikian. Antara manusia dan manusia. Hubungan yang paling penting. Dan paling diperintahkan oleh Tuhan. Adalah. Bagaimana yang generasi muda. Menghormati yang generasi Tuhan. Sudah-sudah sekalian. Sesudah itu yang lain dipersamakan. Between Man and Men. Tetapi mengapa? Di depan ada satu sampai empat. Karena the relationship between man and God is prior. Is superior. Is more more important. Than the relationship between man and men. Itu sebab konsistensi itu diulangi. Di dalam perjanjian baru. Di mana Yesus yang adalah Allah. Turun menjadi manusia. Lalu menggenapi sepuluh hukum. Dengan berkata. Jangan kira anak manusia datang. Untuk melecehkan. Untuk memberontak kepada hukum. Tetapi ingatlah. Anak manusia datang ke dunia. Untuk menggenapi hukum. Tidak menggenapi hukum. Dia sebagai anak Allah. Taat kepada Allah. Bapak. Dia sebagai anak manusia. Taat kepada ibu, bapak di dunia ini. Meskipun bapaknya. Hanyalah bapak yang memelihara. Bukan bapak yang menjadikan sumber hidup dia. Mamanya yang dikandung melalui roh kudus. Yesus pun taat kepada bapak dan ibu selama di dunia. Dan kalimat ini kita lihat daripada. Waktu setelah dia dicari. Tiga hari. Satu hari. Akhirnya ditemukan di baik Allah. Yusuf dan Maria berkata. Engkau tidak tahukah. Bapak ibumu cari engkau dengan susah payah. Dia menjawab. Bukankah aku harus senantiasa berada. Di rumah bapakku. Disitu bapak di dunia. Dan bapak di surga. Ini menjadi dua yang harus dia taati. Dan disitu dia melaksanakan. Aku mencintai. Dan mentaati perintah bapakku di surga. Lebih. Daripada mentaati. Dan mendengarkan akan bapak di dunia ini. Nah ini menjadi teladan. Dan dia setelah dia mengajarkan. Setelah dia menjadi mesias. Yang keliling mengabar injil. Dia mengatakan. Jika engkau mencintai ibu bapakmu. Mencintai suami istrimu. Mencintai saudara-saudaramu. Lebih. Daripada mencintai saya. Engkau tidak layak. Menjadi muridku. Nah ini semua konsisten. Dari perjanjian lama. Sampai perjanjian baru. Dari perintah Allah kepada manusia. Sampai Allah yang menjadi manusia. Dan melaksanakan semua ini. Seluruhnya itu. Adalah konsisten adanya. Lalu kita melihat. Yesus Kristus di dalam dunia. Bagaimana menjadi contoh. Dia hormati akan ibu bapak. Saudara-saudara. Di dalam tidak bentuk. Dengan perintah Allah. Maka dia harus taat. Seperti anak biasa. Dia harus taat. Dengar. Seperti orang biasa. Masukup dia mempunyai sifat ilahi. Di belakang sifat manusia yang kelihatan. Tapi dia sebagai manusia yang lahir. Inkarnasi. Dia lahir menjadi orang yang berdaging dan berdarah. Dia lahir menjadi manusia. Lahir di bawah perempuan. Lahir di bawah Torah. Ini dua istilah. Lahir di bawah perempuan. Berarti dia mengikuti dalil kinetika. Sehingga ibu mengisi dia di merahimnya. Mengandung dia. Kira-kira 9 bulan lebih. Baru dia dilahirkan. Waktu dilahirkan. Dia dilahirkan. Dan berdarah dan berair. Datang dari darah dan air. Ini dicantum di 1 Iyana. Fasa 5. Waktu saya mentafsirkan 1 Iyana fasal 5. Saya sudah berkata. Yang datang dari darah dan air. Adalah Yesus Kristus. Firman menjadi daging. Bukan firman. Menjadi daging. Lalu seperti kita melihat silat. Seperti kita melihat itu. Akhli. Yang memainkan magic. Terus dia menjadi daging. Tidak. Dia datang melalui rahim. Yang sudah 9 bulan lebih. Waktu keluar dari rahim. Darah keluar. Air keluar. Berarti dia mempunyai kelahiran. Mengikuti dalil. Genetika. Ini adalah cara Kristus masuk ke dalam dunia. Nah saudara-saudara. Itu sebab dia tahu. Maria adalah seorang yang dicipta oleh dia. Tapi di dalam secara sifat manusia. Dipakai rahimnya oleh Tuhan. Dengan kuasa Ruh Kudus menawih dia. Sehingga dia adalah ibu saya secara daging. Dan dia mentaati akan ibunya. Mentaati perkataan Yusuf. Mendengar perkataan mereka. Setelah pulang dari baik Allah umur 12. Lalu dia mentaati. Sampai kapan? Sampai dia sendiri mati. Pun tetap tidak melanggar. Hormat kepada ibu bapak. Nah bapaknya mungkin meninggal. Sebelum dia umur 30. Sehingga dia harus tetap ada di situ. Menjaga adik-adiknya. Membantu mamanya. Mencari nafkah. Bekerja sebagai tukang kayu. Mendapatkan uang. Untuk menghidupkan sekeluarga. Yusuf. Seorang yang taat kepada orang tua. Dia menjalankan tugas. Saudara-saudara. Jikalau ayah itu sudah meninggal dunia. Mama tidak mempunyai kesanggupan. Untuk membelihara adik-adikmu. Engkau yang menjadi anak yang lebih besar. Engkau harus bekerja. Harus membantu mama. Keluarga saya seperti ini. Mama saya umur 33. Menjadi janda. Ayah saya meninggal dunia. Saya umur 3. Lalu umur 9. Kami jual dua rumah di Syamen. Beli tiket. Dan keluar ke Indonesia. Karena mama saya lahir di Jogja. Lalu dia kembali ke tanah air. Yang dia dilahirkan. Lima anak dibawa ke sini. Yang kedua tetap ada di Tiongkok. Dan pada waktu. Karena umurnya sudah lebih dari 18. Dia bisa masuk sini. Lalu dia apply. Setelah anak itu datang. Mama saya sudah tidak sanggup untuk menghidupkan. Begitu banyak anak. Maka kakak saya itu bekerja. Dan uangnya serahkan semua kepada ibu. Serahkan ibu-ibu itu pakai uang itu membesarkan anak. Nah ini adalah satu tanda. Anak-anak itu melakukan kewajiban. Setelah ayahnya meninggal. Dia menjadi orang yang meneruskan tugas dan tanggung jawab. Untuk membesarkan adik-adiknya. Nah saudara-saudara. Yesus saya percaya begitu. Dia mengapa umur 30 baru keluar. Dia umur 30 baru keluar. Berkhutbah menghabar Injil. Dua sebab. Pertama karena imam tidak boleh berjabat sebelum umur 30. Menurut lima buku yang ditulis oleh Musa. Yaitu Torat. Maka yang menjadi imam umur 30 genap. Baru dilantik menjadi imam. Itu sebab mengapakah Yohanes pembaptis. 6 bulan lebih dulu keluar dari Yesus. Menjadi hamba Tuhan. Karena Yohanes memang umurnya 30. Waktu itu Yesus masih umur 29 setengah. Sehingga Yesus pun harus tunggu sampai umur 30. Jangkap waktunya baru keluar melayan Tuhan. Ini adalah perintah daripada Torat. Dilahirkan di bawah perempuan berarti inkarnasi. Dilahirkan di bawah Torat berarti patuh kepada perjanjian lama. Waktu Yesus Kristus dibaptiskan. Yohanes sangat sungkan. Dia mengatakan mustinya. Aku yang dibaptiskan oleh engkau. Kenapa malahkan engkau yang dibaptiskan oleh saya. Yesus menjawab. Bukankah kita harus menggenapi semua syariah Torat. Berarti Yesus mematuhi perintah perjanjian lama. Tuhan menetapkan yang menjadi seorang imam. Harus jangkap 30 tahun. Seorang imam harus dilantik dengan upacara. Dan upacara untuk menjadikan seorang imam dilantik itu apa? Yaitu diturunkan air dari atas. Sehingga air itu dari kepalanya. Sampai kepal pakaiannya. Ini adalah upacara pembersihan. Maka kita terima bahwa baptisan itu percik bukan selam. Sudara dengar baik-baik. Gereja yang baptisannya upacaranya percik diserang-serang habis-habisan. Sehingga kelihatan seperti kita tidak setiakan akitab. Ini tidak benar. Karena apa? Karena Yohanes yang melakukan baptisan. Dia seorang imam. Dia keluarganya imam. Dia adalah suku Lewi. Yesus suku Yehuda. Yohanes pembaptis suku Lewi. Yohanes pembaptis keluarga keturunan imam. Yesus keluarga keturunan raja. Sudara baca Matthew 1-14. Itu terus dari Abraham sampai Daud. Daud terus sampai Yesus Kristus. Abraham sampai Musa. Musa sampai Daud. Daud sampai Yesus Kristus. 14 generasi, 14 generasi, 4 generasi. Dari Abraham sampai Yesus Kristus. Itu adalah 42 generasi. Dan waktu Yesus dilahir. Dilahirkan di dalam aliran dari suku Yehuda. Keturunan raja. Keturunan raja. Anak Daud. Tetapi. Si Yohanes pembaptis bukan. Dia dilahirkan daripada keluarga. Daripada Harun. Daripada Lewi. Daripada Saduk. Lalu akhirnya dia menjadi seorang imam. Maka seorang imam. Keturunan imam. Mengetahui. Melantik iman itu bagaimana. Dan dia menurutkan ajaran daripada Tuhan. Mentuangkan air dari atas ke bawah. Maka waktu gereja reform. Injilin memberikan baptiskan ke engkau. Engkau mendengar ucapan kami. Membaptiskan engkau dengan air. Yang melambangkan roh kudus turun atas kamu. Masih ingat? Roh kudus turun dari surga. Roh kudus turun dari atas. Ini dilambangkan oleh air. Dipercikkan turun daripada kepalamu. Nah ini menurut Alkitab. Sehingga Yesus menerima baptisan sama. Dia menerima urapan sama. Roh turun dari atas. Waktu dia dibaptis. Roh turun dari atas. Dilambangkan air dari atas. Sehingga air itu bukan di bawah. Bukan roh kudus sudah ada di bawah. Lalu engkau masuk ke dalamnya. Tapi roh kudus diberikan turun dari atas ke engkau. Nah saudara-saudara. Yesus Kristus dibaptiskan. Dia ikut akan peraturan syariah torah. Lalu dia di dunia ini. Dia dilahirkan di bawah. Seorang wanita. Dia mengikuti akan syariah torah. Mengenai hormat akan ibu bapamu. Sehingga umur 12 tercatat. Dia pulang dengan mereka. Dan mentaati papa dan ibunya. Yesus adalah seorang yang menghormati ibu bapak. Kedua. Pada waktu Yesus Kristus melakukan mujizat pertama. Yaitu merobat air menjadi apa? Anggur. Di mana? Kota Kana. Nanti kalau getung di sebelah ini. Untuk pernikahan itu. Jadi itu namanya Aula Kana. Jadi Yesus ada hadir di Kana untuk menghadir orang nikah. Begitu juga. Ini menjadi Aula Kana. Saya cari satu piano yang warnanya marun. Merah di situ. Lalu yang nikah baju putih. Terus pianonya marun. Mau-mau baju hitam juga boleh. Itu kebebasan. Tapi saya siapkan di situ. Supaya semua itu kelihatan bagus sekali. Nah saudara-saudara. Waktu Yesus berada di Kana. Pertama kali dia melakukan mujizat. Merobat air menjadi anggur. Saat itu selalu dianggap dia kurang ajar sama ibunya. Karena tengah-tengah pesta. Silahkan. Yang datang lebih banyak daripada undangan. Yang nikah mesti hati-hati ya. Siap kue 50 yang datang 500. Lalu dibagi perpuluhan ini. Perpuluhan perpuluhan. Anggurnya habis. Nah cukup. Bagaimana? Maria orang yang betul-betul amati. Kebutuhan dimana. Perempuan-perempuan yang selalu bersiap menolong orang lain. Itu perempuan baik. Perempuan-perempuan yang selalu menunggu pertolongan orang lain. Itu kurang baik. Maria adalah selalu. Dia beres semua. Apa pekerjaan dia beres. Masih melihat adakah yang perlu saya bantu. Adakah yang perlu saya tolong. Maka dia lihat. Wah silahkan. Akhirnya dia menemukan kebutuhan pertolongan yang tidak dia mampu untuk mengisi. Dan dia tahu Yesus ini anak lain sama anak lain. Ini ada anak yang bersifat ilahi. Dan ini tidak pernah ada di dunia. Dan dia datang. Berkata kepada Yesus. Mereka kekeluangan anggur. Bagaimana? Tolong dong. Waktu seorang ibu yang mengatakan kalimat ini begitu baik. Dengan jiwa begitu baik. Minta tolong Yesus. Yesus menjawab. Hei perempuan. Apa hubungan aku dengan kamu? Kurang ajar ya? Kalau seorang ibu bilang sama anaknya. Hei perempuan. Apa hubungan aku dengan kamu? Enak aja lu perintah-perintah. Hei perempuan. Nah. Di dalam bahasa Tionghoa terjemahan itu tidak berani. Maka orang Tionghoa ketakutan. Dibenci oleh orang kebudayaan Tionghoa. Diterjemahkan. Hei ibu. Apa hubungan aku dengan kamu? Supaya mengkurangi ketekanan. Hei ibu. Tetapi istilah. Hei ibu. Kan sopan kan? Belakang. Apa hubungan aku dengan kamu? Kurang ajar juga kan? Jadi itu tetap tidak menyelesaikan persoalan. Karena orang Tionghoa bilang. Meskipun panggil ibu. Sopan. Apa hubungan dengan kamu? Ya gue lahir dulu kok kurang ajar. Bahkan begitu. Apa hubungan dengan aku? Ada hubungan kan? Ada. Aku lahir kok. Aku ibumu kok. Kenapa Yesus mengatakan kaliman ini? Jadi ini adalah kasus kedua. Pertama kasus umur 12. Yesus mentaati orang tuanya. Ibu bapak bapak. Tapi kasus waktu dia melakukan muji. Mengapa dia katakan kaliman ini? Nah disini orang-orang harus mengerti. Karena saat ini ada pertama kali. Selama 35 kali melakukan mujizat. Ini pertama kali. Dia melaksanakan sifat Allah. Dengan kuasa Allah. Mengerjakan pekerjaan Allah. Menandai dia adalah Allah. The first time to prove, to manifest. He is God with God's nature, God's power. To do God's work. It is miracle. Yang disebut miracle. Yang disebut istilah mujizat. Adalah artinya tanda. Dia adalah Allah. Waktu dia mengerjakan pekerjaan Allah. Tidak boleh diperintah oleh manusia. Tidak boleh dicampur oleh manusia. Apa hubungan aku dengan kamu? Disini tidak berarti Yesus kurang ajar sama ibu. Disini berarti dia mengingatkan kabar ibunya. Di dalam melakukan mujizat. Saya sama engkau tidak ada hubungan. Dan engkau jangan campur. Ini adalah satu-satunya. Saya sendiri kerjakan. Sebagai saya Allah. Engkau manusia. Jikalau pekerjaan Allah. Dicampul di tangan oleh manusia. Yang tidak mengaku. Dia mempunyai independensi of the deity. Dia mempunyai sifat independensi sebagai Allah. Maka kita akan. Seolah-olah ikut berjasa. Di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam melakukan kehendak Allah. Sebagai Allah pribadi yang berindividu. Yang berindependensi. Manusia tidak boleh campur. Nah saudara-saudara. Apa sih pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh Allah. Tidak boleh campur yang lain. Itu tiga. Pertama. Mencipta. When God created everything. He himself did it. Allah sendiri mencipta. Dan di luar diri Allah. Tidak ada yang berbagian mencipta. Di dalam satu commentary. Saya membaca 40 tahun yang lalu. Ada satu kalimat yang saya kaget luar biasa. Tuhan berkata. Mari kita. Menciptakan manusia. Menurut peta dan tala dan kita. Bacaan tidak saudara? Kejadian fasal 1 ayat 26. Ditafsirkan. Itu adalah. Allah sedang berunding dengan malaikat. Saya langsung berdiri lah budaya. Menyatakan tidak setuju. Allah mengatakan mari kita. Menciptakan manusia. Menurut peta dan tala dan kita. Kalau itu ada diskusi dengan malaikat. Berarti malaikat sama Tuhan sama-sama mencipta. Betul tidak? Malaikat itu ciptaan. Malaikat tidak berhak mencipta. Maka itu bukan diskusi antara Allah dengan malaikat. Lalu itu apa? Itu adalah sesuatu dialog antara Allah teritunggal. God the Father. God the Son. And God the Holy Spirit. Mari kita. Kita itu majemuk. Kita itu banyak. Tapi Allah itu tunggal. Maka teritunggal berbicara antara pribadi satu. Pribadi dua. Pribadi tiga. Ketiga pribadi berbicara rencana menciptakan. Nah disini jangan kita sembarangan tafsirah kita. Paulus berkata. Kita harus dengan sesungguhnya mengerti arti. Sepatutnya memberikan penjelasan kemana manusia. Petrus berkata. Yang diberikan kepada Paulus begitu dalam. Sehingga jangan orang tafsirkan sembarangan. Karena itu adalah mematikan diri. Barang siapa yang memaksa mentafsirkan kitab semau sendiri. Membinasakan sendiri. Ini serius yang tidak lebih besar. Memberitakan firman harus penuh dengan perasaan takut keber Tuhan. Harus dengan penuh pengertian yang sesungguhnya. Dan harus teliti dan tidak sembarangan. Sudah-sudah sekalian. Di dalam hal cipta Allah pribadi. Tidak ada yang ikut. Di dalam menebus Allah sendiri. Tidak boleh ikut. Jadi istilah yang paling-paling bersifat menghujat. Adalah memanggil Maria sebagai penebus bersama dengan Kristus. Siapa Maria? Maria menjadi penebus bersama. Bahasa latin. Co-redemptrix. Dia adalah co-redeemer. God, Jesus Christ is my redeemer. And Mary is a co-redeemer. Siapa dia? Maria bagaimana bisa menjadi co-redeemer? Tak mungkin. Maria sendiri perlu keselamatan. Perlu. Maria berdosa. Berdosa. Maria tidak berdosa. Kalau Maria tidak berdosa. Kenapa Maria mengatakan kalimat ini? Hatiku membesarkan Tuhanku. My heart magnifies my Lord. And my spirit rejoice because my redeemer. Dia mengatakan. Hatiku membesarkan Tuhanku. Raku bersuga cita karena juru selamatku. Jadi kalau Maria memerlukan juru selamat artinya jelas. Dia adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Tapi diantara semua orang berdosa satu-satunya yang diasingkan oleh Tuhan. Begitu agong untuk boleh menjadi ibu Yesus. Boleh meminjam rahimnya untuk iskarnasi. Itu tidak berbandingnya. Maka you are the greatly blessed woman. Engkau adalah wanita yang diberkati begitu besar oleh Tuhan. Kita harus menghormati. Menghormati Maria. Kita menjunjung tinggi Maria. Di dalam seluruh kidap suci. Kalimat yang keluar dari mulut perempuan. Yang paling penting Maria. Yang paling banyak rahap. Kalimat yang jumlah huruf. Yang paling banyak keluar dari mulut wanita. Itu rahap. Tapi kalimat yang paling penting keluar dari bibir wanita. Itu Maria. Maria itu agung sekali. Tapi tidak lebih agung daripada dia hanya seorang manusia. Tidak boleh kita mengagungkan manusia sampai menjadikan dia koritemtrix. Tidak bisa. Itu sebab pada waktu Yesus mengatakan. Hai wanita. Apakah hubungan aku dengan engkau? Di dalam fasal dua. Di dalam ayat pertama. Hak yang buka. Di dalam Yohanes. Itu tidak berarti. Maria tidak menghormati orang tua. Ini kita harus mengerti. Saya membicarakan semua sepuluh hukum. Lebih lengkap. Lebih sempurna. Lebih rumit. Lebih panjang daripada semua buku di seluruh dunia mengenai sepuluh hukum. Sudara-sudara. You dengar baik-baik. Saya tidak mau lepaskan satu detail. Sudara-sudara. Dan engkau melihat. Waktu mengatakan. Human. Wanita. Apakah hubungan aku dengan engkau? Bukan berarti dia tidak menghormati ibu. Berarti di dalam melaksanakan mujijat sebagai Allah. Engkau tidak ada bagian. Sudara-sudara manusia yang tidak tahu diri. Semua mau ambil jasa. Semua mau diatur. Di dalam hal ini. Tuhan bilang no. Sorry. No portion for you. No part for you. You have no portion on miracle performance. Ini adalah. Hanya Allah yang mengatakan. Hanya Allah yang berkuasa mengerjakan. Dan sekarang saya Allah. Engkau manusia. Jangan campur. Ini artinya. Jelas? Jadi kalau orang tanya pertanyaan Alkitab itu. Belajar dan bersiaplah. Seperti saya seumur hidup. Baik-baik mempersiapkan diri. Untuk memberikan jawaban dengan tenang. Bukan emosi. Dengan stabil. Memberitahu kepada mereka. Kenapa Alkitab begitu banyak hal. Seperti konflik. Seperti tidak cocok. Seperti bikin orang bingung. Saya melihat. Saya membaca. Friedrich Nietzsche. Filosof daripada Jerman. Sangat kasihan dia. Dia tidak mengerti. Meskipun orang intelektual yang tertinggi. Salah satu yang paling pandai dunia. Tidak mengerti. Langsung bikin makalah untuk melawan Alkitab. Sangat kasihan sekali. Sudara-sudara. Yesus seolah-olah tidak menghormati ibu. Saat itu bukan antara anak dan ibu. Itu antara Allah dan manusia. Ini solusinya. Kedua. Waktu Yesus lagi berkotba. Di tengah-tengah dia melayani. Yesus dikunjungi oleh mamanya. Seperti seorang pendeta lagi kotba di sini. Katakanlah. Siapa kotba. Itu mamanya datang. Kalau mamanya datang bagaimana? Lalu antara pendengar Yesus. Ada satu yang beriak. Hei. Lihat mamamu datang itu loh. Sudara-sudara. Yesus tidak marah-marah. Yesus diam. Kalau di sini ada seorang lagi kotba. Mamanya datang. Lalu ada orang di pintu bilang. Hei. Mamamu datang ini loh. Pasti maksir. Diam saja. Yesus menjawab apa? Yesus menjawab. Lihatlah. Siapa ibuku? Siapakah saudaraku? Barang siapa yang melakukan kehendak Allah. Dia ibuku. Dia adalah saudara. Saudaraku. Dan di sini sekali lagi. Seperti Yesus. Tidak mengindahkan mamanya. Mestinya waktu Yesus kotba sampai seorang orang. Mama lu teko itu loh. Begitu ya. Oh nanti ya seorang-seorang. Ma silahkan tutup ma. Ambil kursi yang ketih. Sini. Marah marah. Loh orang di sini. Dia mulai kotba laki. Begitu kan. Tapi Yesus tidak. Lihatlah. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Barang siapa? Yang melakukan kehendak Allah. Dia ibuku. Nah saudara. Di sini Yesus mempersamakan orang tuanya menjadi orang biasa. Karena apa? Di dalam kerajaannya. Maria tidak bahagian. Saudara-saudara pada waktu renaissance. Ada tiga pelukis yang terakhir. Yang terbesar. Yang terjenius. Vergenius Leonardo da Vinci. Kedua. Michelangelo Buana Roti. Dan ketiga. Rafaelo Sanchio. Nah saudara-saudara. Ketiga orang ini. Mereka itu begitu hebat. Dan Rafaelo menggambar beberapa panel yang paling besar. Di dalam sejarah dia. Yang lebar. Tingginya sampai lebih dari 5 meter. Dan panjangnya lebih dari 8 meter. Satu gambaran. Dan di situ ada satu lukisan namanya. The School of Athens. Di tengahnya dua orang. Plato, Aristotle. Lalu ada. Itu Euclides. Ada itu Herod. Sophocles. Ada juga Democritus. Juga ada Lucretius. Ada begitu banyak. Lebih daripada 56 orang. Di dalam satu ruangan. Itu saya senang sekali. Tapi satu lagi panel yang besar. Yaitu. Yesus memakotai ibunya di surga. Untuk menjadi Queen of Heaven. Itu saya sama sekali tidak rasa. Itu berjiwa Alkitab. Dan sesuai dengan teologi. Dari Alkitab. Karena Maria tidak pernah menjadi ratu di surga. Maria tidak pernah dimakotai di situ. Maria tubuhnya pun tidak pernah dibangkitkan. Bangkitkan sebelum Yesus naik ke surga. Itu tidak ada. Itu legenda yang tidak sama dengan Alkitab. Nah saudara-saudara. Yesus mengatakan siapakah ibuku. Siapakah saudaraku. Mereka lah yang melakukan kehendak Allah. Di dalam kerajaannya. Yesus jelas sekali membedakan. Di dalam melakukan kehendak Allah. Dan di dalam keadaan status manusia. Yesus mengatakan yang dilahirkan oleh wanita. Tidak ada yang dibangkitkan lebih besar dari Yohannes Pambapis. Tapi tidak berhenti di sini. Kalau berhenti di sini. Berarti Yesus melihat Yohannes Pambapis lebih tinggi dari semua orang. Yohannes Pambapis sama Abraham besar mana? Sudara susah jawab ya. Kalau saya sudah tanya lu bengung ya. Sudah saya tanya lebih keras dengan mata melotot. Jadi tahu lu gimana ini jawabnya. Jadi tidak tahu gimana jawab. Yesus mengatakan yang dilahirkan oleh perempuan. Tidak ada yang dibangkitkan lebih besar daripada Yohannes Pambapis. Saya tanya. Yohannes Pambapis sama Adam besar mana? Adam tidak dilahirkan oleh perempuan kan? Oh tidak usah panding. Yesus sama Musa besar mana? Yesus sama Abraham besar mana? Pasti Yesus. Yohannes Pambapis sama Abraham besar mana? Mbak Sarak. Sekali lagi. Yohannes Pambapis sama Abraham besar mana? Yohannes. Sebab Abraham cuma Inden. Yohannes. Tapi Yohannes Pambapis realita dapat. Engkau bilang saya sudah pesen Rolls Royce. Bilang sama anakmu. Aku sudah pesen Rolls Royce. Harganya sudah tetapkan. Aku sudah kirim uangnya. Indennya lama. Anak tunggu-tunggu belum datang Rolls Royce-nya. Sampai cucu buyut. Cicit, 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 gitu ya. Akhirnya dalapan generasi kemudian. Cucu, 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 cucu. Pertama Rolls Royce. Sama engkau enak mana? Engkau cuma Inden dia pakai. Engkau cuma pesan dia setir. Oh Rolls Royce. Jadi Abraham cuma melihat Yesus akan datang. Aduh masih jauh sekali. Aduh tunggu-tunggu akan mati. Dia tunggu-tunggu dah keburu lihat sudah mati. Yohannes sendiri bukan sedang melihat. Masih hidup mengatakan. Inilah anak tomba Allah yang menghangkut sekelu dosa manusia. Besar mana? Yohannes lebih besar ya. Yesus tambah satu kalimat. Yang dilahirkan oleh wanita tidak ada yang lebih besar daripada Yohannes. Tapi di dalam kerajaan Allah. Yang paling kecil pun lebih besar daripada Yohannes. Jadi Yohannes besar atau kecil? Lalu kok ketawa? Dijak-janya kok ketawa? Yohannes sama Abraham besar mana? Sebab Yohannes sama lihat Yesus lahir. Tidak lihat Yesus mati. Tapi kita sudah bukan saja lihat Yesus mati. Kita mengalami kematian kebangkitan. Kita menikmati seluruh keselamatan yang dikenapkan. Yang tidak pernah dinikmati oleh Yesaya, Yerimia. Mereka hanya meramal. Mereka hanya berdubuat. Tapi mereka tidak menikmati itu. Merah tidak? Jadi Yesus mengatakan. Di dalam kerajaan Allah yang paling kecil pun. Lebih besar daripada Yohannes. Di sini kita kadang-kadang bingung. Akhirnya kok menikmati. Jadi kecil. Dan dia besar kecil. Paulus mengatakan. Aku tidak lebih kecil daripada rasul yang paling besar. Berarti dia setingkat. Tapi dia mengatakan. Di antara rasul. Saya adalah paling kecil. Wah skesofrenik ini. Ini orang jiwanya dah beres. Di dalam ayat ini. Rendah hatinya palsu atau congkaknya salah? Yang mana yang salah? Dua-dua tidak salah. Ini namanya paradoks. Di dalam arkitab penuh dengan sifat paradoks. Di dalam firman Tuhan. Kalau engkau tidak mengerti. Engkau selalu menjebak diri. Akhirnya kata balau. Atau engkau tidak mengerti. Engkau menjadi bidat. Banyak pengajaran arkitab. Engkau mengerti sifat arkitab begitu organik. Begitu superior. Sehingga pakai cara biasa. Sudara-sudara. Cara dagang biasa. Tidak bisa dipakai di gereja. Cara dunia tidak bisa dipakai di pemerintah. Cara pemerintah tidak bisa dipakai di dalam kerajaan Tuhan Allah. Ini memang tidak gampang. Gereja itu lain. Engkau bisa pakai cara dunia. Kita mesti cara rohani. Cara pimpinan roh kudus. Cara cinta kasih. Cara bijaksana. Dan cara pengertian paradoks. Itu enggak gampang. Seluruh dunia yang paling sulit diatur itu apa? Manusia. Semua satu, dua, tiga. Yang paling sulit diatur manusia. Di antara manusia yang paling sulit diatur itu saya sendiri semua. Satu, dua, tiga. Sudara semangat mengetahui dirimu itu ada kuda liar di dalamnya. Mau diatur jinakan. Susah sampai sekarang belum jinak semua kan. Tapi sebelum engkau menjinakan sendiri. Mau menjinakan semua orang lain. Itu lebih susah lagi. Sudara-sudara. Yesus mengatakan. Yohana pembapti. Dia besar. Lebih besar dari siapapun yang dilahirkan. Tetapi. Orang di dalam kerajaan Allah. Yang paling kecil pun. Lebih besar daripada dia. Engkau baru sadar. Itu sebab. Sekarang Yesus mengatakan kepada ibunya. Engkau ibu. Enggak loh. Banyak ibu loh. Kalau di dalam dunia memang engkau ibu. Di dalam kerajaan Allah. Siapapun yang melakukan kehendak Allah. Itu ibuku. Nah ini yang membuat kekristian. Tidak boleh nepotisme. Tidak ada hak istimewa untuk keluarga. Tidak ada hak istimewa untuk orang-orang sendiri. Menjadikan gereja maju. Sudara-sudara. Saya empat anak-anak ya. Jangan kira dia akan mengganti saya. Kecuali kalau dia betul berdipagi Tuhan. Jangan kira mereka punya hak istimewa. Kalau mereka tidak mempunyai kualifikasi. Saya tidak mau keluarga saya. Tidak mengambil kedudukan khusus. Untuk mengambil hak istimewa. Tidak boleh. Kesuksesan Tuhan Allah. Anak tunggalnya pun tidak ada hak istimewa. Harus menderita. Harus taat. Baru dapat menjadi sempurna. Itu sebab. Saya minta anak saya masuk kantor. Lebih rajin dari perpandanaan yang lain. Buktikan. Kamu anak saya. Kalau dia mengkondak. Dia harus lulus dari sekolah yang terbaik. Dan dia harus betul-betul mengerti musik. Kalau tidak tahu salah. Sudara-sudara. Yesus tidak menganggap. Oh ibu ya. Ibu dapat hak istimewa. Tidak ada. Siapa ibuku? Barang siapa yang melakukan kehendak Allah. Dia ibuku. Kakakku. Adikku. Dia saudarku. The Will of God. Itu bitan. Ketiga. Kasus ketiga. Menyatakan Yesus. Betul-betul menghormati ibu bapak. Waktu dia mati di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Saya mau tanya. Sifat ilahinya yang mati. Atau sifat manusia yang mati? Jawab dong. Sifat manusianya. Sifat ilahi tak mungkin mati. Semua. Maka dia harus berdaging. Supaya bisa mati. Maka dia saja manusia. Ini. Di dalam semua agama. Tidak ada. Tak mengerti. Dan tak mungkin mengerti. Karena itu pikiran dosa. Yang mau mengerti firman Tuhan. Tidak mungkin. Itu wayu Tuhan Allah. The only possibility of. To be put into death. If he got a flesh. With blood. Dengan tubuh yang berdaging dan darah. Itu satu-satunya kemungkinan dia bisa mati. Itu sebab Yesus mati. Karena dia mempunyai tubuh manusia. Dia bersifat manusia. Dia adalah manusia. Maka dia mati. Waktu dia sebelum mati. Dia berkata kepada Maria. Ibu dari dagingnya. Dia mengatakan. Lihatlah anakmu. Dan berkata. Kepada Yohanes. Lihatlah ibumu. Yesus tidak berkata. Lihatlah anakmu ini loh. Kasian begini loh. Dia bilang sama diri. Lihatlah idumu. Dia nangis disitu loh. Bukan. Dia bicara. Lihatlah anakmu. Dan lihatlah ibumu. Berkata kepada Yohanes. Rasul. Lihatlah ibumu. Dan disitu semua yang melakukan kena Allah. Itu harus menjadi satu hubungan yang khusus di kerajaan Allah. Sekarang ibu. Lihat. Anakmu bagaimana melakukan kena Allah. Sampai mati dan tersalib. Dan Yohanes. Lihatlah ini ibumu yang aku. Engkau harus terima kepada dia. Mulai hari itu Yohanes menerima Maria. Pulang kepada keluarganya. Melihat dia sebagai ibu. Nah ini adalah kali terakhir. Dia menyatakan. Sebagai anak yang hormat kepada orang tua. Sudara-sudara. Hormatilah orang tuamu. Ini bukan satu ajaran yang hanya mulut saja. Ini dilaksanakan oleh Kristus sendiri. Pada waktu dia menjadi manusia. Nah dia pada waktu menjadi manusia. Dia tidak lupa. Dia mempunyai sifat ilahi. Yang tidak boleh dicampur. Di dalam hal rutin. Hal biasa. Mari kita ada urutan. Yang lebih tua. Harus dihormati. Yang lebih mudah. Harus sopan kepada orang tua. Kita harus menjalankan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Dan aturan-aturan yang dipakai. Dan di dalam kepekerjaan Tuhan. Jangan lupa. Hal yang diperkenal oleh Tuhan. Lebih penting daripada yang diperkenal oleh manusia. Pendeta tidak boleh menyenangkan orang kaya. Pendeta tidak boleh menyenangkan orang pangkat. Hamba Tuhan harus melaksanakan kehendak Bapak. Lebih daripada kemauan orang-orang. Sudara-sudara. Di Holland. Belanda. Seorang yang pernah kita kenal. Samuel Logan. Mengatakan. In order to make this conference possible. I'm very, very. Sorry to say. So difficult to get money to support. That those donators. Have a different theological background. So we must not make any statement. Too difficult for them to accept. Try to modify it. Moderate it. Lalu yang dari Scotland bilang tak bisa. Prinsip Alkitab tidak bisa kompromikan. Kalau mereka tidak memberi uangnya sudah. Saya menjawab. It is a matter of filtering out. Money filter out doctrine. Or doctrine filter out donator. Saya mengatakan. Yang penting bukan menyenangkan semua orang. Yang penting bukan mengatakan perasaan manusia. Perasaan hati Tuhan yang kita utamakan. Kalau orang kaya tidak mau dukung. Maka biar. Tapi doktrin harus jalan terus. Ini sikap. Dan gereja ini harus terus menerus. Minta Tuhan pimpin kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Perempuan. Apa hubungan aku dengan kamu? Engkau berkontribusi melahirkan aku. Itu sifat manusia. Sifat ilahi. Saya mengerjakan sesuatu dengan Bapakku di surga. Engkau jangan campur. Sudara-sudara. Pengajaran kita begitu komprehensif. Begitu menakutkan. Kita sulit melakukan segala sesuatu. Jika kita tidak mengerti prinsip-prinsip ini. Saya percaya mungkin ini terakhir. Kecuali ada tambahan. Saya akan memberikan sedikit suggestion. Bagaimana menghormati orang tua di dalam hidup kita. Khususnya orang tua yang aneh. Orang tua yang betul-betul melanggar Alkitab. Menghormati ini bagaimana? Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga. Beri kekuatan kepada kami. Pimpin kami. Sehingga sebagai anak manusia. Sebagai manusia. Kami boleh hidup berkenan kepada hatimu. Dan kami tidak melanggar perintamu. Dan kami menjadi anak manusia. Yang sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus Kristus. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pimpin gerejamu ini. Pimpin mimbar ini. Pimpin setiap orang yang bawa telinga mendengar firman. Pimpin hidup yang sudah kau cipta. Dan kau biarkan kami berada. Yang kesulitan kesulitan. Masing-masing berbeda. Bawa kami melalui firman. Untuk hidup berkenan di hatimu. Sehingga dunia melihat bahwa kami adalah orang yang sungguh-sungguh takut kepadamu. Dan sungguh-sungguh berjalan patuh di dalam perintamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Orang Yesus Kristus. Orang Yesus Kristus. selamat menikmati 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 selamat menikmati